Bersaap pandemi COVID-19 membawa perubahan banyak bagi dunia pendidikan di tanah air. Selama dirumahkan berbulan-bulan, siswa mengikuti kegiatan belajar hingga ujian sekolah via daring. Dan tahun 2020 bahkan mencatat sejarah pertama kalinya siswa merayakan kelulusan atau wisuda dari rumah. Tahun 2020 adalah tahun istimewa menorehkan sejarah kelulusan siswa sekolah dengan cara berbeda. Karena pandemi COVID-19, para siswa tak bisa merayakan euforia pesta kelulusan bertatap muka bersama teman, kepala sekolah, dan guru-guru. Di SMP Lab School Kebayoran di Jakarta Selatan misalnya. Lebih dari 220 siswa kelas 9 Angkatan 17 Safetia Diasara merayakan pelulusan virtual. Auditorium sekolah disulap menjadi studio mini lengkap dengan peralatan menunjang. Untuk mematuhi protokol kesehatan hanya perwakilan siswa berprestasi yang diundang hadir di auditorium. Dalam waktu bersamaan di kawal pemandu acara, ratusan siswa lainnya mengikuti acara pelulusan virtual bersama orang tua mereka dari rumah. Untuk melepas rindu pada sekolah, video kegiatan siswa selama menuntut ilmu hingga mengikuti ujian online diputar di tengah acara. Dari segi jumlah tentu itu berbeda juga kan, karena yang hadir hanya perwakilan rupa media tentu yang berbeda. Jadi bagaimana caranya ini kami bisa menyubuhkan acara wisuda yang biasanya dilakukan secara offline gitu kan, kemudian secara daring dengan harapannya tetap orang tua bisa menikmati atau merasakan khidmatnya acara, orang tua bisa mengetahui laporan-laporan yang sudah dilaksanakan. Aneh ya, karena kita baru pertama kali kayak gini wisuda online, cuman menurut aku LabSky dengan persiapan kayak gini udah nyiapin berbagai macam persiapan buat menunjang kesiapan kita di wisuda, itu sangat bagus, apalagi ternyata LabSky itu sangat mengutamakan protokol kesehatan. Acara kelulusan SMP secara online juga diikuti sekitar 300 siswa kelas 9 SMP negeri di 85 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Didampingi orang tua, siswa antusias mengikuti acara pelepasan siswa kelas 9 melalui aplikasi online. Jadi sebenarnya ada dua sisi, yang satu senang, yang satu sedih. Jadi senangnya itu kita semua satu angkatan, semua bisa lulus, bisa bareng-bareng lagi ketemu di Zoom kayak tadi, tapi sedihnya kita nggak bisa ketemu bareng-bareng, jadi kita kan ketemunya lewat video gitu doang, jadi sedih. Pandemi COVID-19 membatasi ruang gerak siswa di ibu kota, mengikuti proses kegiatan belajar, ujian online, hingga acara kelulusan hanya di rumah saja. Pandemi COVID-19 diharapkan segera berakhir, agar seluruh siswa bisa kembali belajar di sekolah sebagai rumah kedua mereka. Dari Jakarta Putri Melati, Tomi Hadikusumo, INews, melaporkan.